Selamat malam ibu bapak saudara yang terkasih dan Tuhan, ikan hiu memakan sagu. Selamat berjumpa kembali dalam renungan tengah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan yang rahmani, kami bersyukur untuk kehidupan yang masih kealunggerikan bagi kami, sebentar kami akan merenungkan firmanmu. Tolonglah kami. Dalamlah Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, izinkan saya untuk menikmati kopi terlebih dahulu sebelum merenungkan firman Tuhan bersama. Silahkan Bapak saudara juga menikmati kopi dan teh yang sudah tersaji di depan Bapak saudara yang terkasih. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita melihat adanya quotes tentang kopi dari A sampai Z. Entah itu kita buat sendiri atau kita melihat dari internet. Dan rata-rata Bapak saudara kita melihat bersama quotes yang terbuat itu selalu berkaitan dengan hidup kita. Hidup yang bagaimana? Hidup yang pahit karena kopi rasanya pahit, karena tidak ditambahkan oleh gula. Bapak saudara memang hidup kita itu tidak selalu manis, tidak selalu berjalan dengan baik. Ada pengalaman-pengalaman yang timbul dalam diri kita, yaitu pengalaman pahit. Pengalaman pahit itu Bapak saudara seringkali menjadikan diri kita sulit untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar cerita. Bahkan dengan orang yang ada di rumah kita. Bapak saudara tema hari ini adalah kasih yang memberi kesempatan kedua. Kesempatan kedua Bapak saudara bisa muncul dalam diri kita bahkan keluarga. Kalau ada pengampungan. Ketika Bapak saudara seorang laki-laki dan seorang perempuan itu bersepakat untuk mau menjalani kehidupan rumah tangga. Maka mereka adalah orang-orang yang telah belajar menerima ketidaksempurnaan yang ada. Dan mereka mau diteguhkan dan diberkati oleh Allah menjadi keluarga. Tak kalah sang suami itu marah Bapak saudara biarlah sang istri panjang sabar. Tak kalah sang istri ngomel dan marah biarlah sang suami lebih panjang sabarnya. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan menerima ketidaksempurnaan pasangan kita itulah semi dalam membangun keluarga. Karena disitu kita tidak mengandalkan ego kita bahkan pikiran kita, ambisi-ambisi kita. Tapi kita mengandalkan Kristus sebagai kepala keluarga. Bagaimana Bapak saudara Kristus sebagai kepala keluarga itu menolong, menuntun kita. Untuk tetap berjalan di bimbingnya menjadi keluarga yang harmonis. Hanya ada satu cara ketika pasangan kita melakukan kesalahan bila pengampunan. Dan Tuhan katakan dalam Efes 4 ayat 32 dikatakan, Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus untuk bersikap ramah terhadap seorang yang lain. Penuh kasih mesra, bahkan juga mengampuni. Ketika kita mau untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain. Hal apa yang kita tampilkan? Adakah keramahan? Adakah kasih mesra? Apapun saudara, ada sepolaku. Kau ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Adakah kasih keramatan maham yang kita tampilkan dan juga pengampunan? Yang hadir bukan hanya dalam keluarga, dalam gereja, tapi juga dalam masyarakat. Sayangnya Bapak saudara, kita seringkali lupa akan makna salib yang mendasari bagaimana kita melakukan pengampunan. Yang seringkali terjadi, salib hanya menjadi, maafkan tanda petik jimat. Di anting-anting kita, di baju kita, kaos kita, celana kita, sepatu kita, cincin kita. Semua salib. Bahkan pas kita, kalau misalkan ada yang brand salib, kita pasti beli, Bapak saudara. Bahkan di rumah, dari toilet, ruang tamu, dapur, kamar, dan lain sebagainya. Semua ada salibnya. Seorang pernah bertanya kepada saya, apakah di pastori ada salib? Saya katakan, saya tidak punya dan tidak mau masang salib di pastori. Hanya ada di kantor dan di jas saya. Mengapa demikian, Bapak saudara? Karena saya yakin dan percaya, salib yang besar, yang tidak nampak itu, menyertai dan memihara saya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memahami makna salib yang sesungguhnya? Ada pertobatan, ada pendamaian, dan juga ada pengamal. Bapak saudara, seringkali yang terjadi, mengapa sih kita sulit untuk mengampuni? Karena diri kita itu terlalu banyak menggenggam. Kita tidak mau datang kepada Tuhan untuk melepaskan dosa, bahkan pengalaman pahit yang kita alami. Kita lebih memilih, ya sudahlah, ya sudahlah, entar, entar. Akhirnya jadi petasan, patar, gitu ya. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, Nabi Mika dalam Mika fasal 7 ayat 19 dikatakan, Engkau, yaitu Tuhan, akan berbelas kasihan lagi kepada kami, yaitu kaum Israel, dan mengampuni kami, orang Israel. Dosa-dosa kami akan kau pijak-pijak, dan kau lemparkan ke dasar laut. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini mengingatkan kepada kita. Kesempatan kedua yang hadir dari Tuhan itu, menolong kita juga memberikan kesempatan kedua melalui pengampunan yang ada, Supaya orang itu diubahkan, mengalami pertumbuhan, dan juga mengalami kematangan secara rohani, bahwa kasih itu ada. Bapak saudara, dan dia juga belajar mengampuni orang-orang yang lainnya. Bukankah dalam setiap kali kita berdoa, doa Bapak kami, dikatakan, dan ampunilah kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang lain yang bersalah kepada kami. Namun realitanya, Bapak saudara, kita tidak melakukannya. Karena kita lebih meninggikan ego kita, harga diri kita dibandingkan dengan kasih Kristus yang menolong kita memiliki damai, dan juga orang lain bisa berubah oleh kasih Kristus. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kesempatan kedua itu datang dan bisa mengubahkan seseorang, itu datangnya dari Allah. Maka kita perlu sebagai orang percaya untuk merendahkan diri kita, berdoa di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa, bahkan pengalaman-pengalaman pahit yang muncul. Bapak saudara, dibalik senyum yang menawan, ada hati yang tertawan. Dibalik kisah-kisah yang sedih, adakah kita menceritakannya ketika kita berwajah senyum? Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, Nabi Mika datang kepada Tuhan. Dia mengingat akan anugerah Allah yang besar itu kepada orang Israel. Dan kita tahu dengan jelas Israel itu bebrok. Israel itu sadis. Mereka tidak mengingat Tuhan, mereka lebih menyembah kepada Baal. Dan kita di tengah pandemi, selama dua tahun, bahkan sampai sekarang kita belajar untuk menata hati, mengalami pembaruan di dalam penyembahan kepada Tuhan. Bapak saudara, ketika kita mengalami pembuangan seperti orang Israel di Babel, tentu bukan hal yang menyenangkan. Tapi disanalah kita dilatih bersama untuk bertobat, untuk mencari Tuhan kehendaknya, bukan kehendak dan keinginan kita. Itulah Bapak saudara yang menolong kita untuk memahami bahwa Allah itu panjang sabar dan Allah merendahkan dirinya untuk melihat kita orang-orang yang berdosa. Di tengah ketidaksabaran kita kepada orang lain, kita seharusnya belajar dari Kristus yang merendahkan diri, menjadi manusia, melihat kita yang berdosa, bahkan di tengah kerabuannya mati di atas kursalib untuk mengampuni dosa kita. Bapak saudara, Nabi Mika mengingatkan kepada kita, kita dan kitab suci dengan jelas berkata, bahwa Allah itu cemburu, Allah itu rapuh, melihat kejahatan manusia. Maka ketika manusia berbuat jahat, Tuhan akan balas dengan kejahatan atau dengan penghakiman, hukuman dari Allah. Bapak saudara, tetapi, di dalam kasih yang besar, yang begitu dalam, Tuhan itu memberi kesempatan kedua, yang dia curahkan melalui darahnya, ketika orang itu mau bertobat datang pada Tuhan. Bapak saudara, karena itu biarlah tiap kita boleh hidup dalam pertobatan. Dan yang seringkali terjadi, mengapa kita sulit berdoa? Karena kita belum bertobat. Oleh karena itu, Bapak saudara, bertobatlah. Kristus memanggil kita, bahkan dia datang ke dalam dunia, bukan untuk mencari orang benar, tetapi orang-orang berdosa, yaitu engkau dan saya. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, Mika 7,18 berkata demikian, Tidak ada Allah yang seperti engkau ya Tuhan, yang mengampuni dosa, umat pilihanmu yang tersisa. Kita patut bersyukur, karena pengampunan Kristus menolong kita, memiliki hidup yang gregal, memiliki sukacita, karena kita tidak lagi memiliki dosa, karena Kristus telah mengampuni. Kita tidak lagi harus membayar hukum maut, tapi Kristus sudah gantikan di atas kahu salib. Maka, Bapak saudara, biarlah kita memohon kepada Tuhan, untuk kita belajar mengungkapkan kasih, melalui pengampunan kepada sana kita. Biarlah kasih Kristus itu memampukan kita, menghadirkan kesempatan kedua, kepada keluarga, teman di gereja kita, bahkan juga masyarakat. Tuhan menolong kita, let God be God, mari kita berdoa. Dalam hal apa, kita masih menggenggam erat dosa-dosa yang kita lakukan. Dalam hal apa, pengalaman-pengalaman pahit itu muncul. Dan kalau Bapak-Bapak saudara mengingat, siapa saja, yang membuat pengalaman-pengalaman pahit itu, doakanlah mereka. Ambilah waktu sejenak berdoa kepada Tuhan. Jangan genggam erat apa yang Tuhan ingin lepaskan, biar adami Kristus mengalir itu. Tuhan ini kami, anak-anakmu yang merampu. Engkau mau merampul kami, yang merampu dan hina ini. Ajar kami menjadi sahabat dalam kerabuhan, dengan menghadirkan kasih, melalui tindakan nyata mengampuni, memberi, dan juga, mewujud nyatakannya, bukan hanya kepada sesama kami, tapi masyarakat yang lebih luas. Tuhan ampuni kami, kalau sampai saat ini kami belum bisa melepaskan, apa yang seharusnya kami lepaskan, baik dosa-dosa kami, maupun pengalaman-pengalaman pahit yang ada di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami, boleh menjadi meluat Kristus, yang berkenan di hadapan. Melalui, kesempatan kedua, yang kau berikan bagi kami, dan kami pulih wujudnya, akan juga, kepada sesama kami. Dalam bawa-bawa Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.